Setelah ditetapkan pemilu sistem proporsional terbuka oleh Mahkamah Konstitusi, beberapa waktu lalu menuai berbagai tanggapan di masyarakat, baik dari kalangan tokoh legislatif dan juga berbagai kalangan, salah satunya dari tokoh politik sekaligus anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, periode 2019-2024. Menurut Adedaseb Jainal Abidin, keputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan pemilu dengan sistem proporsional terbuka sudah tepat dan sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2012. Dijelaskannya, dengan sistem terbuka demokrasi di negara Indonesia bisa terjaga, dan ideal karena hak pilih masyarakat dan aspirasinya bisa dilaksanakan dengan langsung umum bebas dan rahasia. Tentunya bahwa ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan sistem pemilu ini dengan sistem proporsional terbuka, kan Mahkamah Konstitusi itu pengawal konstitusi. Kita tahu bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilu No. 7 2017, itu memang sistem pemilu itu adalah dengan sistem proporsional terbuka. Jadi, jelas di sini adalah demokrasi itu akan terjaga dengan baik ketika pilek ini dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Karena, ya, walau bagaimana juga bahwa warga masyarakat pemilih ini, ya, itu bisa memilih calegnya. Dari Kabupaten Sukabumi, Muhammad Ujang Heriaman melaporkan.